Upaya cegah karhutlah saat memasuki musim kemarau. Keubatan Kota Waringin Timur memerlukan armada pembom air dari udara. Adapun Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPB Dekotim Multazam berharap dukungan dari BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah terkait penyediaan helikopter waterbombing. Terkait hal itu informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawang Tribun Kalten. Pangkan silakan untuk laporan lekatnya. Ya baik, terima kasih Adila. Betul bahwa Badan Perawalan Bencana Daerah ataupun BPBD Kota Waringin Timur ini melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan saat memasuki musim kemarau. Yang mana pihak dari BPBD Kota Waringin Timur ini memerlukan armada pembom air dari udara ataupun helikopter waterbombing. Yang mana Kepala Pelaksana ataupun Kalaksa BPB Dekotim Multazam berharap dukungan dari BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah mengenai penyediaan helikopter waterbombing. Ini dapat dilakukan ataupun diberikan, didistribusikan kepada Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang mana harapannya tidak sampai terjadi karbunta yang parah. Namun situasi tertentu bisa menjadi atensi dari BPBPK Kalteng. Yang mana Kalaksa juga mengatakan bahwa BPBPK Kalteng ini memiliki sensor suhu untuk menemukan titik tanas ataupun hotspot. Yang mana pihak yang berharap helikopter waterbombing dapat didistribusikan ke Bandara Haji Asan Santit untuk membantu wilayah Kota Waringin Timur yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dan juga untuk BPBP Dekotim ini telah menggelar rapat koordinasi penetapan status dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan. Yang mana rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kalaksa BPBP Dekotim yaitu Bung Tazam. Dan saat ini berdasarkan informasi ataupun data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Biofisika Asan Sampit. Yang mana memang saat ini memasuki musim kemarau ataupun kekeringan. Becana karbunta menjadi atensi dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Yang mana di sisi lain BPBD juga ini telah melaksanakan rapat koordinasi bersama BPBPK Kalteng. Yang mana penetapan status tentu dilakukan dengan berbagai parameter yang telah dikaji. Sesuai dengan sifat musim kemarau yang mengalami kekeringan. Dan Multazam pun mengatakan bahwa BPBD Kotim ini mendahului kabupaten dan juga kota lainnya. Untuk penetapan status bencana karbunta karena menjadi atensi bersama. Yang mana pihaknya berupaya melakukan pencegahan dan juga mitigasi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Di kawasan wilayah kabupaten Kota Waringin Timur. Dan dia mengatakan bahwa BPBD Kotim juga terus melakukan pendekatan pada masyarakat terkait bahaya karbuntla. Dan semuanya pun akan sia-sia jika masyarakat sendiri tidak paham bahwa kebakaran hutan dan lahan ini memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Dan Kalaksa pun mengatakan selama status siaga bencana karbuntla pihaknya akan lebih banyak melakukan upaya mitigasi. Dan pihaknya akan melakukan edukasi dengan pendekatan kepada masyarakat, sosialisasi, menyiagakan sarana-perasarana dan personel dalam situasi karbuntla agar dapat segera ditangani jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Yang mana dirinya pun memaparkan bahwa untuk sarpras yang dimiliki oleh BPBD Kotim dalam menghadapi rancaman karbuntla. Sarpras semuanya telah siap, BPBD Kotim memiliki tujuh unit truk tangki air, jumlah selang, pompa air portable, bahan bakar, dan juga workshop apabila terjadi kerusatan. Dan untuk penetapan status siaga karbuntla, ini berlangsung selama 90 hari, mulai dari 4 Juli 2024 hingga 1 Oktober 2024. Berikut tadilah yang dapat saya sampaikan dari Kota Waring Timur kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara Perusahaan Galaksa BPBD Kota Waring Timur, ya, di Muntazam. Berikut untuk tayangannya. Ada beberapa hal yang menjadi parameter. Yang pertama memang ini atensi dari komunitas pusat, kemudian ada rakor di provinsi kemarin. Memang setiap tahun di periode kekeringan ini tentu menjadi atensi seluruh kabupaten kota saya di Kalimantan Tengah. Jadi kami inisiatif mendahului dari kabupaten kota yang lain. Kita berharap status ini menjadi atensi. Paling tidak kami akan melakukan upaya-upaya mitigasi dalam penahanan karbuntla. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.